Salah satu pemimpin daerah yang tengah bersinar ini adalah Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah. Taufik Effendi berbincang-bincang langsung dengan sang Bupati. Saat ini kita sudah berada di kediaman pribadi dari Bupati Bantaeng, Bapak Nurdin Abdullah. Pak, tadi waktu masuk ke sini di depan, saya melihat ada satu tulisan yang ditempel di pagar yang itu berisikan jadwal Bapak setiap hari. Salah satunya, disitu tertulis kalau Bapak rutin menemui warga setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, jam 6 sampai dengan jam 9. Itu selalu seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya sih itu kita sudah bikin sejak masuk periode kedua saya. Jadi yang datang sekarang ini ya betul-betul persoalan yang tidak bisa diputuskan oleh pemerintahan kita yang ada di wilayah masing-masing. Tapi tadi Bapak sempat menyampaikan kalau yang disampaikan masalah-masalahnya adalah masalah-masalah yang tidak lagi bisa diselesaikan oleh pemerintah gitu. Masalah-masalah seperti apa sih kalau boleh tahu? Ya, seperti misalnya Pak Rutur Pemerintah. Jadi pegawai-pegawai kita yang menghadapi hambatan birokrasi. Oke. Kenaikan pangkat yang dipersulit ya. Terus pemberian izin yang berbelit-belit oleh atasan ya. Itu saya langsung selesaiin. Paling aneh Pak, yang pernah diminta apa? Yang paling aneh ya menyelesaikan persoalan keluarga. Misalnya dia ingin menikahkan anak ya. Terus harus menjual sesuatu. Ternyata pada hari hanya mereka punya milik belum bisa terjual. Dan mereka besoknya harus menyelesaikan ya. Itu Bapak kasih juga? Ya harus kita bantu ya. Harus kita bantu. Karena bagaimanapun juga mau kemana lagi. Dan itu juga saya kira malunya masyarakat itu malu kita juga kan. Jadi jangan sampai hanya persoalan kecil. Sampai mencoreng nama baik kita sebagai orang bantaing. Perbincangan hangat yang lebih lengkap bersama Nurdin Abdullah. Bupati Bantaing dapat Anda ikuti di program Satu Indonesia malam ini pukul 11.30. Satu Indonesia merupakan talk show yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif lebih dari sudut adekat. Terima kasih telah menonton!